Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Sektor game fight tampaknya akan masih menjadi industri hot dalam dunia kripto Setelah tahun kemarin, orang-orang dikenalkan dengan sistem play to earn Yaitu bermain untuk menghasilkan uang Dan tren ini akan masih terus berlanjut Satu lagi muncul game baru yaitu FOTA Flights of the Age Ini adalah game kripto yang memanfaatkan teknologi Microsoft Mesh Game ini memiliki kemampuan Mixed Reality Yaitu Metaverse yang nyata dan imersif Fakta bahwa Fight of the Age dibuat untuk menjadi game MR Berarti bahwa game ini kemungkinan akan memasuki pasar Sebagai game kripto pertama yang memberikan pengalaman Metaverse Yang benar-benar imersif Ini akan menjadi jenis dunia game yang dapat dijelajahi Player dalam 3D Menggunakan platform apapun Asal compatible Akan berjalan Dan developernya juga bermaksud untuk memaksimalkan jangkauan game Dengan mengembangkannya secara bersamaan di berbagai platform Dengan menggunakan mesin game Unity 3D Game ini akan memiliki klien di Microsoft Windows Mac OS Android dan iOS Bahkan akan dapat diakses Melalui browser web modern Menggunakan web GL API Pemain dapat memilih platform pilihan mereka Dan mendapatkan pengalaman bermain sesuka mereka Game ini sendiri adalah game arena pertempuran online multiplayer Triple A Ada mode campaign berbasis pencarian 3D Dimana pemain dapat menjelajahi tiga dunia utama permainan The Greenland The Earth Dan The Nightmare Di dunia itu Pemain harus menyelesaikan tantangan Untuk mendapatkan hadiah Dalam bentuk token FOTA Dan juga XP Yaitu pengalaman dalam game Ada juga rencana Untuk mengadakan pencarian bulanan Dan season khusus Yang menambahkan challenge baru Dengan hadiah yang lebih besar Di luar mode campaign Terdapat daya tarik utama game ini Yaitu arena pertempuran Multiplayernya Disana pemain dapat berpartisipasi Dalam pertempuran PVP Dengan orang lain Sistem pencocokan Sistem pencocokan yang dipakai Untuk menemukan lawan pertempuran Membuat pemain dapat bertarung dengan pemain lain Yang memiliki level yang sama Ini untuk menjaga agar pertempuran berjalan adil Tapi jika mereka ingin menguji ketampilan mereka Atau merasa skillnya lebih tinggi Mereka dapat mencari Lawan yang lebih kuat Mereka dapat menggunakan mode lain Yaitu mode challenge Untuk menghadapi pemain manapun Yang mereka pilih Ini adalah website Dari Fight of the Eats Yaitu FOTA.io Di web ini kita Bisa Pelajari Tentang Project ini Di web ini juga Ada Link ke White Paper Dan Marketplace Untuk mempelajari Lebih detail Bisa baca White Paper Sementara Marketplace Belum jalan Nampaknya ini Kalau kita Lihat Roadmap Game ini Belum launching Versi beta Versi beta Akan ada Di Kuartal ketiga 2022 Informasi Tentang Token FOTA Juga Belum tersedia Di CoinMarketCap Ini Market data Masih Belum bisa Di Tracking Karena dia Belum listing Check Checklisting Nya Ini Di Maret 2022 Dalam Waktu dekat Token FOTA Akan listing Di Centralized Exchange Cuman Belum tahu Ini Dimana Kita Coba Lihat Di White Papernya Tentang Informasi Token FOTA Ini Ini Maximal Supply 700 Juta FOTA Dengan Pembagian Masing-masing Disini Dan Terbesar Itu Di Game Reward 65% Jadi Sesuai Dengan Mekanismenya Yaitu Play to Earn Yang Membuat Proporsi Terbesar Yaitu Di Play to Earn Inilah Yang Membuat Gameplay Yang Memiliki Proporsi Sisi Yang Menguntungkan Bagi Para Pemain Kedepan Sudah Pasti Untuk Memainkan Game Ini Harus Punya Juga Token Dari FOTA Ini Nanti Biasanya Token Itu Akan Digunakan Untuk Membeli NFT Item Dalam Game Lain Dan Juga Skin Yang Tersedia Di Marketplace Nanti Mekanisme Lain Yang Saya Baca Juga Dari Game Ini Adalah Rent To Play Di Mekanisme Rent To Play Ini Maksudnya Pemilik NFT Fight Of The Age Dapat Memonetisasi Kerja Mereka Dalam Game Dengan Menyewakan Aset Mereka Kepada Pemain Lain Dengan Cara Itu Apa Yang Telah Dicapai Oleh Player Bisa Menjadi Sumber Penghasilan Yang Berkelanjutan Bahkan Jika Mereka Tidak Memainkan Game Ini Lagi Mereka Bisa Menyewahkannya Di Roadmap Juga Kita Lihat Game Ini Juga Membangun Crosschain Bersamaan Dengan Crosschain Game Ini Dibangun Multi Platform Jadi Apa Yang Saya Tampilkan Di Konten Video Ini Hanyalah Pengantar Saja Karena Game Ini Baru Sebagai Referensi Jadi Kalian Bisa Tahu Ada Project Ini Dan Kemudian Bisa Meneruskan Dengan Research Kalian Masing Masing Lanjut Kita Lihat Ini Partner Microsoft 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 Ini Adalah Supporter Yang Utama Di Tim Inti Ini Ada Doctrine CEO Ryan Nguyen CTO Dan Lain Lain Ini 2A Ini Juga Punya Advisor Ini Ya Ada Profil LinkedIn Secara Keseluruhan Kalau Lihat Grafiknya Bagus Untuk Lihat Trailer Ada Youtube Channel Dari Kota Juga Di Itu Bisa Lihat Grafik Di Trailer Itu Bagus Ini Game Punya Potensi Untuk Membuat Game Sektor Game Fi Yang Lebih Inovatif Dari Game Game Yang Pernah Ada Sebelumnya Meskipun Pengalaman MR Mixed Reality Ini Belum Bakalan Lengkap Karena Ini Project Yang Masih Jauh Ya Tapi Mereka Setidaknya Memiliki Langkah Ke Arah Itu Jadi Intinya Menurut Saya Project Ini Layak Untuk Terus Diawasi Paling Bagus Bisa Masuk Di Awal Ketika Dia Baru Listing Tapi Perlu Diingat Juga Project Game Crypto Biasanya Tidak Stabil Dia Bisa Naik Tinggi Kemudian Bisa Terjun Bebas Juga Jadi Semua Perlu Analisa Tidak Ada Sesuatu Yang Pasti Di Dunia Crypto Ini Jika Ingin Invest Tentu Di Coin Coin Dengan Market Cap Besar Jika Coin Coin Awal Seperti Ini Butuh Analisa Yang Mendalam Apakah Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Jadi Saya Juga Bukan Penasehat Keuangan Ambil Ini Sebagai Edukasi Dan Entertainment Saja Thank you Sudah Menonton Konten Ini Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Salam Ke Utara